Rusia dikabarkan telah memindahkan salah satu sistem pertahanan udara tercanggihnya S-500 ke semenanjung Crimea. Tugasnya adalah melindungi jembatan Kertz. Kabar tentang turunnya S-500 ke medan perang disampaikan oleh Kepala Direkturat Intelijen Pertahanan Ukraina, Rednan General Kirillov Budanov. Dalam sebuah wawancara dengan media Ukraina, dia mengatakan elemen terbaru dari S-500 telah muncul. Pada prinsipnya ini akan menjadi aplikasi eksperimental, tetapi pernyataan Budanov tidak bisa diverifikasi secara independen. Jika benar, maka ini akan menandai pertama kalinya sistem tersebut diterjunkan di medan perang. Sistem pertahanan udara tercanggih Rusia ini akan menambah gelembung pertahanan rudal antibalistik di sekitar semenanjung Crimea. Kehadirannya juga akan memberi Rusia kemampuan pertahanan udara yang signifikan, terutama terhadap rudal balistik. Sistem yang diberi nama Prometheus itu dirancang untuk menyediakan pertahanan rudal balistik teater, serta kemampuan pertahanan udara jarak jauh lainnya. Rudal dikembangkan untuk menggantikan sistem rudal antibalistik A-135 yang ditempatkan dalam silo di sekitar Moskow. S-500 juga dimaksudkan untuk melengkapi sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh S-400. Pada bulan April 2024, Menteri Pertahanan Rusia saat itu Sergei Shoigu mengatakan sistem tersebut akan mulai digunakan pada tahun 2024 ini. S-500 akan digunakan dalam dua versi yaitu pertahanan rudal dan anti-pesawat. Rusia pertama kali merilis video peruncuran S-500 pada Juli 2021. Video diambil selama kampanye uji coba di Kapustinyar, dekat Astrakan di Rusia Selatan. Dalam pengujian tersebut, Rusia dilaporkan menjatuhkan target pengganti rudal balistik. Hal ini menyusul pengujian sistem pada tahun 2018, di mana pihak berwenang Rusia mengatakan sistem itu mencapai target yang jaraknya sekitar 480 km. Menurut laporan dari outlet media pemerintah Rusia, Rianovosti, jangkauan maksimal S-500 adalah sekitar 600 km. Para pejabat Rusia sebelumnya juga mengatakan mereka memperkirakan produksi seri pertama S-500 akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Penempatan S-500 di Kertz memang masuk akal. Ini mengingat keinginan lama Ukraina untuk menghancurkan jembatan Kertz. Budanov bahkan pernah mengatakan merusak jembatan itu hanya masalah waktu. Selain itu, wilayah Crimea dalam beberapa hari terakhir telah diserang oleh rudal balistik jarak pendek Army Tactical Missile System atau ATICMS yang dipasok oleh Amerika. Staf umum Ukraina mengklaim serangan tanggal 30 Mei dilaporkan menghantam dua feri Rusia. Kapal-kapal tersebut sangat penting untuk mengangkut pasukan dan perlengkapan Rusia yang menuju ke garis depan. Terutama selama ada gangguan pada jembatan lalu lintas. Akibat serangan tersebut, kini Rusia terlihat menggunakan lagi kereta api untuk mengangkut bahan bakar ke Crimea dengan melintasi jembatan Kertz. Ukraina tampaknya juga sedang melakukan upaya untuk melemahkan pertahanan udara Rusia. Staf umum Ukraina pada 12 Juni 2024 mengklaim pasukan mereka menargetkan satu batai pertahanan udara S-300 dan dua pertahanan udara S-400 di dekat Belbek dan Sevastopol. Citra geolokasi yang diterbitkan pada 12 Juni menunjukkan aset S-300 Rusia yang rusak dan hancur di utara Yevpatoria dan juga sistem radar S-400 yang hancur di selatan Zankoy. Laporan juga menyebutkan pasukan Ukraina menggunakan HIMARS untuk menghancurkan empat sistem S-300 Rusia di Belgorod. Penghancuran sistem pertahanan udara Rusia di wilayah ini dilaporkan mendorong komando Rusia untuk mengerahkan pasukan aset pertahanan udara dari Crimea ke Belgorod. Jika laporan itu benar, bakal semakin masuk akal Rusia akhirnya mengirimkan S-500. AT-ICMS terutama varian jarak jauh dengan hulu ledak tunggal tampaknya yang digunakan Ukraina untuk menyerang wilayah Crimea. Dan ini menambah masalah baru bagi pertahanan Rusia di wilayah tersebut. Dibandingkan varian dengan hulu ledak amunisi kluster, AT-ICMS versi hulu ledak tunggal menghadirkan ancaman baru terhadap struktur yang besar dan kuat seperti jembatan KETS. Jembatan kebanggaan Vladimir Putin ini telah berhasil diserang dua kali oleh Ukraina. Pertama dengan buam truk pada bulan Oktober 2022 dan sekali lagi dengan praudren pada bulan Juli 2023. Mengerahkan sistem S-500 akan membantu memberikan lapisan perlindungan lain, terutama terhadap potensi serangan rudal balistik. Ketika Ukraina sangat ingin menghancurkan jembatan KETS, mungkin tidak akan lama lagi kita akan mengetahui secara pasti apakah sistem S-500 memang ditempatkan di sana dan seberapa efektif sistem tersebut. Tetapi juga hampir pasti S-500 akan jadi target prioritas tinggi untuk Ukraina. Demikian Sobat Jijat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini sampai jumpa di kesempatan yang berbeda tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!